Hai Oke selamat pagi siang sore malam teman-teman balik lagi kali ini kita bakal ngebahas tentang abscess appendicular yang mana masih dalam pokok bahasan sistem pencernaan Oke langsung aja nah disini overview case nya itu biasanya abscess appendix itu khas nyeri perut kanan bawah nah selain abscess appendix juga kita bisa curiga apen apendisitis juga disini Hai pada keluhan penyertanya tuh hari sebelumnya nyari dirasakan sekitar pusar yang kemudian nyari berpindah dan menetap di perut kanan bawah nah ini itu fase dua akut sukuratif appendicitis dimana pus sudah sampai serus dan kontak dengan peritoneum lokal yang diinvasi oleh saraf somatik C alfarin tipe serabut alfadeta kemudian dari pemeriksaan tanda vital disini terlihat bahwa pasiennya itu takikardi takipne dan juga febris yang merupakan tanda dari abscess appendix nah juga ada yang khas juga dari pemeriksaan fisik status lokalisnya di Regio McBurney itu terdapat nyari tekan nyari lepas nyari kontral lateral dan defense muskular untuk nyari tekannya itu rafsing sign nyari lepasnya Bloomberg sign nyari kontral lateralnya obturator sign dan defense muskularnya nyari tekan pada seluruh lapang abdomen yang menunjukkan adanya rangsang peritoneum parietal tanda peritonitis artinya sudah komplikasi sampai peritonitis dan pada pemeriksaan colok dubur juga terdapat nyari tekan dari arah jam 9 sampai jam 11 ini kemungkinan adalah proyeksi dari appendix oke juga disini pada pemeriksaan lab darah rutin lokositnya tinggi 15.000 lokositosis kemudian trombositnya pun tinggi disini trombositosis dan HB-nya masih dalam batas normal untuk HGL-nya yaitu shift to the left menandakan etiologi infeksinya adalah bakteri nah kemudian pada pemeriksaan USG-nya disini terdapat hipoekuik di regio appendikular yang berbentuk irregular yang merupakan khas dari abscess appendix oke selanjutnya disini abscess appendix itu sendiri merupakan salah satu komplikasi dari appendicitis akut abscess merupakan kumpulan pus yang terletak di area pre-appendikular kosa ilia ke kanan yang merupakan akibat lanjutan dari appendicitis dan perforasinya terbentuk masih akibat inklamasi berupa plemon maupun abscess jadi pada 2%-6% penderita appendicitis jadi abscess appendix ini merupakan kelanjutan daripada appendicitis nah daripada appendicitis oke untuk ilmu kedokteran dasarnya kalau kita tahu dari proyeksi appendix itu struktur anatominya berbentuk tabung panjangnya kurang lebih 3-10 cm proyeksinya dari pangkal itu titik McBurney dan ujungnya itu titik lunge innervasinya disini simpatisnya berasal dari segmen medulospinal thoracal 10 para simpatisnya itu dari nervus vagus untuk vaskularisasinya disini arterinya yaitu arteri appendicularis arteri aksesorius dan untuk venanya adalah vena appendicularis nah disini buat histologinya histologi appendix itu terdiri dari lapisan mukosa submukosa muskularis externa dan juga serus nah buat lapisan mukosa disini ada epitel yang mengandung sel goblet untuk menyekresikan menyekresikan mukus kemudian terdapat nodulus lymphoid sebagai bagian dari sistem imun kemudian lamina propria intestinal gland muskularis mukosa sumukosa ini banyak tidak terdapat pembuluh darah kemudian pada muskularis maksud saya pada sumukosa ini banyak pembuluh darah dan untuk muskularis externa itu dari lapisan longitudinal lapisan simkular dan syaraf untuk serosa terdapat banyak lapisan adiposa fisiologi dari appendix itu umumnya appendix itu menghasilkan lendir sekitar 1-2 ml perhari yang mana lendir tersebut akan disekresikan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalir ke sekum kemudian juga menghasilkan imunoglobulin sekreator yang dihasilkan oleh gut-gut associated limpoi tisu yang terdapat di semaja saluran cerna terutama di appendix oke lanjut kita ke patogenesis dan juga patofisiologinya nah disini itu untuk appendix appendicitis itu biasanya disebabkan oleh fekalit apa sih fekalit fekalit itu yaitu suatu masa kecil ukurannya yang cukup keras yang dia mengobstruksi dari pada lumen dari appendix pada umumnya itu mengibatkan obstruksi tadi yang saya katakan kemudian akibatnya dari obstruksi tersebut disekresikannya banyak sel mukus terus menerus karena mengira bahwa hal tersebut adalah benda asing nah kemudian jadilah distensi appendix juga jadi peningkatan distensi disini akibatnya karena distensi jadi pembesaran pelebaran kemudian timbulah oklusi dari vena dan kapilernya akibatnya mengakibatkan sumbatan suplai darah dan juga oksigen yang mengakibatkan matinya jaringan sekitar atau nekrosis dan bisa juga menimbulkan gangren kemudian juga dari nekrosis tadi menimbulkan respon inflamasi appendicitis disini yang akan mengakibatkan pelepasan dari mediator-mediator dan juga bila mencapai seluruh appendix perpindahan nyari dari tengah ke kuadran kanan bawah apabila di sini appendicitis ini tidak ditangani segera itu dapat terjadi pementukan pus yang berlebih di sana sehingga mengakibatkan abses appendixnya dan pada kasus yang lebih buruk lagi bisa sampai mengakibatkan sepsis kita ke pemeriksaan penunjang di sini ada pemeriksaan lab yaitu pemeriksaan urin tadi untuk melihat apakah terjadi urolitiasis atau tidak kemudian kita periksa USG ini yang penting ini dapat membantu mendeteksi adanya kantong nanah sensitivitas lebih dari 80% dan spesifitasnya lebih dari 90% nah untuk abses appendix ini kan isi dari aksesnya itu berupa nanah jadi untuk USG ini merupakan golden standarnya kemudian appendicogram di sini pemberian kontras barium sulfat serbuk halus yang dihancirkan dengan perbandingan 1 banding 3 secara praoral kemudian apabila memungkinkan kita lakukan CT scan yang dapat mendiagnosis appendix akut kemudian kita lakukan laparoskopi untuk mengevaluasi abdomen sehingga dapat menemukan penyebab lain jika terdapat keluhan dari abdomen nah ini komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi apabila tidak kita lakukan penanganan diantara yang pertama adalah peritonitis yang sudah dialami pada pasien ini kemudian dapat jadi abses hepar juga bakterinya menyebar ke hepar melalui venaporta hepatica dan juga resepsis akibat dari perforasi khusus nah kemudian untuk penata laksanaannya ini kita berikan terapi rehidrasi atau pemasangan cara infus kemudian pemberian antibiotik contohnya adalah septriaxone juga disini kita berikan ppi yaitu omeprasol untuk menghambat kenaikan asam lambung kemudian kita lakukan drainase atau pengambilan cair dan absesnya disini kita kemudian kita observasi sebelum operasi kurang lebih 8-12 jam kita lakukan rujukan untuk dilakukan appendectomy ini merupakan obatnya yang kita lakukan sebagai lini pertama kemudian RL septriaxone meprasol metronidazole kemudian buat etologinya disini itu bisa karena infeksi bakteri atau cacing kemudian bisa dari fekalit dan juga bisa karena obstruksi nah untuk infeksi bakteri dan cacing itu biasanya bakterinya adalah eserisia coli kemudian entambubah histolitica pada abses bakteri anaerob anerob b fragilis basilus fragilis kemudian fekalit tekanan intrasekal meningkat sehingga menimbulkan sumbatan funksional untuk obstruksi itu karena hyperplasia dengan nymphoid untuk epidemiologinya disini negara maju lebih besar ya dibanding dengan negara berkembang untuk prognosisnya pada pasien ini itu masih dubiaat bonam nah untuk PBHL nya disini biasa yaitu medical indication patient preference quality of life dan contextual feature oke mungkin itu aja rekan-rekan semua terima kasih semoga bermanfaat kalau mau nanya-nanya langsung aja tulis di kolom komentar dan juga mohon masukkannya dan jangan lupa klik klik like komen share dan subscribe channel ini supaya semangat buat update video-video selanjutnya oke sekian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati